masih ada bekas Rasulullah seperti rambut, air keringat, gamis, dan tongkat beliau di zaman sekarang. Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh menjelaskan dan menegaskan dalam suatu kajian bahwa Tetapi anehnya, di Indonesia mengapa bisa sampai ada rambut, tongkat, bahkan air keringat Rasulullah? Memang kalau kita pikir ya, cuma di Indonesia, bukan hanya rambut, bukan hanya tungkat, bukan hanya baju, bukan hanya sandal Darahnya Rasulullah ada di Indonesia ini Jadi kalau kita sudah melihat cuplikan video di atas, apa yang disampaikan oleh Sheikh Muhammad Ibrahim ya Jadi orang yang menganggap bahwa rambutnya Bagidah Nabi itu masih, sekarang ini, itu orang bohong Jadi jelas, jelas Menganggap tongkatnya Nabi masih, sandalnya Nabi masih Itu orang-orang bohong, kaget Dan kita semua tentunya tidak asing dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Kabib Doborowi ini Jadi seakan-akan mereka itu mempunyai apa ya Mempunyai Spesialisasi ya Atau dipasrai sesuatu yang berhubungan dengan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Ya sampai Kemarin itu November ya, tanggal 4 sampai 11 sampai ya Di Putriana itu kan ada pameran artefak yang Promosinya luar biasa Demi Allah Gara-gara 100 atau 50 atau 25 ribu kalian tidak akan miskin Untuk melihat langsung sesuatu yang pernah dipegang Oleh Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Jadi apa ya, bersumpah Dan tentu sumpahnya ini adalah kedustaan Karena kalau kita melihat video cuplikan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibrahim ini Jadi manza'ama Anakomi S.A.W. Karab Orang yang Mengatakan bahwa hari ini Masih ada Baju yang dipakai oleh Baginda Rasul S.A.W. Itu orang bohong Ini jelas ini Apalagi air liur Apalagi darah Wah ngeri lah Ngeri-ngeri Jadi Begini Mereka itu sangat pintar Bikin narasi-narasi Makanya ini salah satu bukti lagi Bahwa apa yang disampaikan Para Kapidobolowi selama ini Ya penuh dengan kedustaan Apapun dijual Apapun akan dilelang oleh mereka Ini kan ngeri Loh kok bisa Loh Mengaku sebagai cucu Nabi ini Sama saja menjual Kebesaran, keagungan Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Banyak sekali saudara-saudara kita muslim Dan kita sebagai umat Islam tentu sepakat Bahwa Nabi ini adalah Cujuan kita semua loh Yang harus kita imani Kan gitu loh Awal-awal mereka mengaku sebagai cucu Nabi itu Ya banyak umat Islam itu Yang terpedaya Sehingga Apapun yang dia punya akan diberikan Termasuk istrinya yang cantik Itu ada itu Seorang kiai yang sampai istrinya diminta oleh Kapub Itu dikasihkan Karena sangkit ta'wimannya kepada Nuriyah Nabi Jadi itulah Kebohongan-kebohongan Kedustaan-kedustaan Yang dibangun oleh Kapub Togolowi ini Makanya ini salah satu bukti Kalau mereka bilang Ini bekas keringatnya Nabi Ini bekas air liurnya Nabi Terus dikasihkan ke air Terus airnya itu dijual dengan harga yang bombastis Tentu ini menjual kebesaran nama Nabi Dan akhirnya hari ini mereka kualatkan Konsekuensinya seperti itu Jadi tidak usah kaget Mereka menjual kebesaran nama Nabi Sudah lama Akhirnya hari ini mereka kualat Begitu saja Jadi seperti Ilikis wah langsung ini Wah yang menutupi makamnya Nabi Aduh ngeri kan Jadi seakan-akan Bangsa kaum Baalwi ini Bisa seenak semaunya Keluar Masuk ke Makamnya baginda Nabi Terus mengambil kiswahnya Kesannya seperti itu Karena Ya itu Mereka Mengaku sebagai Nuriahnya Mereka mengaku sebagai Keturunannya Nah Narasi-narasi Yang dibangun Mereka itu Memang luar biasa Makanya Hari ini Kita harus Sadar Kita harus bisa Mencerna Semua-semua Yang disampaikan oleh Kabib Jangan sampai kita Terpedaya Terus kita masuk Kedalam lingkaran Mereka Karena berbahaya Ini sangat berbahaya Ini bisa Menyakut Ini kodiyah Keyakinan kita Semua Jadi Baginda Nabi Bisa jadi Jual Apalagi Yang lainnya Seperti kita Seperti Mbak Seperti Mbak 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 Asyari Mereka Sangat mudah Dan mereka Tidak segan-segan Melakukan Sumpah Demi Allah Demi Rasulullah Nah Makanya Kalau kita Cermati Siapa yang Sering melakukan Mubahalah Yang mengajarkan Mubahalah Gustul itu Pernah diajak Mubahalah Oleh Seorang Dan tentu Ini menjadi Pelajaran Iktibar Buat kita Semua Lalu sekelas Gustul diajak Mubahalah Kan lucu ini Kok berani Banget gitu loh Maksudnya Tidak mikir Siapa Gustul itu Ini salah satu Strategi mereka Untuk Merendahkan Ulama-ulama Peribumi Giyai-giyai Peribumi Ini Ini yang harus Kita sadari Saudara-saudaraku Semua Jadi Penting Ini Kalau kita Sudah mendengarkan Video di atas Bagaimana Seorang Syekh Muhammad Ibrahim Menjelaskan Kalau hari ini Ada orang Yang melaku Mempunyai Darah Atau Baju Atau Sandal Atau Tongkat Yang pernah dipakai Oleh Rasulullah Atau Rambut Baginda Rasulullah S.A.W. Fakot Gagab Maka Betul-betul Orang Itu orang-orang Bohong Tidak usah Diikuti Tidak usah Didengarkan Dan kita semua Tidak asing Berlaku-berlaku Yang selalu Jualan Seperti Air liurnya Nabi Rambutnya Nabi Terus Serandalnya Nabi Wajunya Nabi Berbekas Kiswah Makamnya Nabi Itu siapa Yang Kaum-kaum Tepului Yang berani Seperti itu Berarti ini Sebagai bukti Bahwa Inilah Kedustaan Kaum Tepului Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Milih kita Abazah